Halo Coy, balik lagi di channel Pajeril dan pada video kali ini gue mau main GTA San Andreas tapi ini adalah mod GTA 4 jadi ya begitulah rasanya kayak GTA 4 aduh baru main aja udah ditabrak nih sama si abang-abang ini oke mungkin gue bakal nyuri mobil dulu nah ini mobilnya bagus nih mobilnya keren banget bang, minjem dulu bang ya bukan minjem sih, gue pengen nyuri oke jadi jadi mungkin kita bakalan pergi dulu ke Grove Street kali ya, kita bakal lihat Grove Street itu seperti apa nah ini nih, tuh kan mapnya udah mantep banget Coy, udah mirip GTA 4 tapi bentar ini kok kayak ada icon apa ini Coy ini kayak geng-geng begini ya coba gue pengen lihat ini geng apa nih Coy kayak ada tanda geng-geng gitu ya apakah disini kita bisa merekrut geng atau mungkin bisa perang geng mungkin ya coba kita lihat disini dulu nah tapi katanya di map sih disini ya, bentar kita turun dulu deh, disini ada apaan sih tapi disitu ada gambar gengnya cuman disini gak ada apa-apa ini apaan Coy oh ini geng oh disini markasnya geng Coy geng Fagos apa ini waduh bentar-bentar gue kayaknya pengen ditepak nih mati kalian mati oh ini geng war Coy widih, di mod ini ada geng war juga ya eh buset dah, buset rame amat pak belum aja siap kok nih bro buset rame banget Coy lah itu bukannya big smoke ya lah, ada big smoke big smoke apain disitu bentar, ini bahaya banget Coy banyak parah, buset gue pake basok aja kali ya biar langsung mati semua nih set kia, mantap mati semua kan oke siap, mati semua tinggal satu lagi nih yang ada di ini bukan satu lagi, dua orang lagi buset, bisa-bisanya mereka pake ini apa, mau motor dampat mau ngapain loh lah lah buset kejang-kejang Coy joget-joget mantap eh buset maldak sendiri aduh darah gue sekarat bayangkan aduh ini apa lagi nih buset ada lagi Coy ada lagi woy berani-beraninya loh big smoke kenapa ada ini gue heran nih kenapa ada big smoke di geng Fagos ya waduh big smoke udah mengkhianati kita Coy mana sih big smoke nah ini kebakar nih mana sih si big smoke udah ketenggelem kali ya ngebug kali tau deh oke coba kita akan serang satu lagi itu di mapnya ada di bawah sini kok dia bisa kepental kesini dah gimana caranya lah mana sih itu orang mana sih eh 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 aduh oh itu tuh oke gue ngeliat oke nah itu dia ngapain lo lah lo mau kabur bukan lah mati mantap oke kita udah udah survive kita udah bertahan di geng war 2 oke geng war 3 mungkin ini yang terakhir gue pengen coba menangin dulu lalalala bentar 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 ini mobil gak ada orangnya Coy ih kok serem banget animat ya tuh kan udah pada siap aja nih pengen ngebunuh si CJ ntar ini kita loan bossnya dulu mungkin ya kita masukin dulu bossnya nah baru kita tabrak ini ya mati Coy oke dan kita terteleport disini waduh oke jangan bilang ya jangan bilang gue harus ngelawan mereka lagi aduh aduh udahlah bodo amat lah gue gue tadinya pengen ke Grove Street ngapain malah perang sama geng coba ya bentar ini kok sepi banget jalanan gue pengen nyari mobil mana mobil gue tau tadi kalau kalian lihat itu ada kereta ya nah ini ada mobilnya bentar dulu mas berhenti dulu santai dong lu kan NPC doang nih ngapain lu ngamuk-ngamuk keluar lu sana oke oke guys sekarang kita bakalan langsung aja pergi ke Grove Street ya tapi kalau kita lihat di mapnya itu ada kayak icon save-an gitu coy apakah kita bisa nge-save ya di game ini oke bentar ini ada binko gue kepikiran nih apakah bisa ganti baju disini coba ya kita masuk dulu bisa gak nih masuk ke dalam sini coy oke dan yap ternyata bisa cuman isinya kosong begini coy tapi lantainya sih solid ya tapi kita bisa nginjek gitu ini kok jadi lebih bagus coy binko-binko begini jadi lebih bagus lebih mantep ya oke guys kita udah sampai di Grove Street yap kayaknya gak ada yang berubah banget ya di Grove Street ini oke gue pengen coba apa bisa masuk ke dalam sini ya CJ tapi ada sih interiornya oke bisa coy widi bisa masuk ke dalam sini coy coba gue pengen ke atas dulu deh kita ganti baju dulu jangan baju yang ini jelek coy oke aduh ternyata ternyata isinya kosong coy apaan nih kagak bisa ganti baju terus disini ada kamarnya CJ dan dan ada foto kucing legend nah ini ini paling gue inget nih foto nih paling pasti inget lah foto kucing ini ya tapi kok ada mawar disitu oke dan kalau kalian lihat tadi disini ada save-an ya coba kita bisa nge-save kagak disini oke oh bisa coy oke kita bisa nge-save coba gue save dulu bentar ya darah gue tadi sekarat oke dan yap tiba-tiba kita ada di luar sini oh my god oke sekarang kita kemana lagi ya oke coba kita ke rumah suite kali ya dalamnya sini ada apa nih ada si suite kah lah 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 ngebek coy bentar coy gue akal-akalin dulu bentar lah uset nih kemana nih ini ke garasi ini garasinya suite bukan nih a few minutes later oke coy gue tadi neo game lagi gue tadi nge-stuck di ini coy di apa namanya di garasinya rumah suite aduh bisa gitu ya coba kita masuk nah tadi gue pengen gini cuman aduh sayangnya ini dalamnya kosong begini coy rumahnya suite coy kagak ada apa-apa tapi mobilnya ada sih cuman beda ya warnanya harusnya hijau nih mobilnya si suite coy lalu coba kita mampir yuk ke rumahnya ojilok yuk ada apa nih biasanya ada alat DJ dan ternyata rumahnya isinya kosong coy isinya tanah kagak ada lantainya buset dah oke aduh ini apa sih gue gak mau peranggih woy juga jelas cowo tadi dingfago sekarang sekarang geng balas aduh aduh ini areanya udah gak aman nih gue pergi aja deh males coy gue ladainin mereka coy kira-kira enaknya kita kemana ya bentar-bentar kita mungkin ke gym kali ya oke gue kepikiran nih gue pengen ke gym gym itu kan ada di sekitar sini nih dekat nih dekat rumahnya si CJ apakah kita bisa nge-gym tapi ngomong-ngomong si CJ udah berotot juga sih ngapain juga nge-gym coy oke nah ini dia nih gymnya nih apakah bisa kita masukin gymnya coy aduh aduh ada geng phagos lagi apa sih gue pengen damai juga dan ternyata isinya kosong semua coy semua interior kagak ada kali ya oke ini ada taksi eh bang sabar bang aduh aduh si abang ketakutan coy ini ngapain sih geng phagos juga gak ada salah apa-apa mati loh mati ya malah kena malah kena bintang salah aja semuanya CJ semuanya salah CJ nih oke guys disini ada tempat ini ya apa namanya cukur rambut ya cukur rambut madura nih kalau di GTX aduh jumpa ini semua geng aduh semua wilayah ada gengnya bro bayangkan tuh tuh kan CJ mati woy gue gak mau perang woy eh eh ngak tau ngak tau semua bobar bobar ini lagi nih pakai mobil kurang lo pakai mobil lo enaknya lo eh eh ini maju nah aduh malah taksi abang lagi abang ini gak ada salah apa-apa malah ditembak coy oke coy karena sekarang ini udah malem jadi gue bakalan pergi ke hutan gini kita akan lihat suasana hutan kayak gimana ya dan anehnya disini entah kenapa disini tuh ada mobil coy tuh tuh ada mobil disini ngapain lagi ada taksi terus ada orang-orang tuh ih rame banget masa di hutan rame banget ini harusnya sepi coy hutan begini coy ini mungkin lagi pada mau nyari bigfoot kali ya disini ya lagi investigasi bigfoot kali coy oke coy akhirnya kita udah sampai di gubuk legend ya yang di gubuk yang katanya disini ada bigfoot ya katanya loh ya oke jadi kita bakalan lihat di dalam sini ada apa aduh ya tapi gelap banget coy disini coy udahlah kita keluar aja nah disini kalian bisa lihat tuh ini rame banget coy ini bukan kayak hutan ini bukan hutan gitu kayak jalan raya ini coy rame banget orang-orang disini ini kenapa lagi macet-macet disini coy eh eh si jenya kenapa lah si jenya oleng coba aduh 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 nabrak udahlah coba kita bakalan pergi ke San Fiero kali ya kita akan pergi ke San Fiero oke oke setelah dari kota Los Santos sekarang kita akan pergi ke kota San Fiero nah ini gue udah nyampe nih di kota San Fiero ya tuh ini ada kolam renang ini bagus banget coy tempatnya coy ada kolam renangnya terus ini pusatnya kok ada rumput disini dah kok bisa tumbuh rumput ya disini padahal aspa loh emang bisa ya guys ya tau udah bodo-dopet dah oke jadi pertama yang akan gue kunjungi di kota San Fiero ini adalah garasinya CCJ coy atau garasinya Cesar ya pokoknya milik mereka berdua lah kita akan lihat apakah ada yang berubah tapi sebelum itu disini ada stadium ya stadium stadion ya pokoknya itulah dan disini oke bentar-bentar disini ada ini coy ada kulkas prung ya coba deh gue pengen minum nih apakah bisa ya oke dan ternyata kita gak bisa minum aduh padahal darah gue tuh tinggal segitu coy ini juga abangnya mana sih ini pulang kampung belum balik-balik guys abangnya aduh oke lah yaudah kita lanjutin aja perjalanan kita pergi ke garasinya CJ coy oke yap kita udah sampai di garasinya CJ dan oh ini kebuka coy wih kebuka begini ya garasinya wih dikeren banget coy tapi tunggu dulu ini apakah ini solid gue pengen tes dulu ya biasanya kalau ditembak oke ini solid coy ini kalau ditembak begini itu artinya solid ya nah oke bener ternyata ini solid dan kita bisa masuk kesini widih ya isinya kayak begini dan ini pintunya kebuka ya widih buset nih ada ada tv rusak ini siapa yang rusakin dah oke lah kayaknya kayaknya begini doang sih kagak ada yang menarik disini kita gak bisa modif-modif oh iya kita coba modif yuk oke di ini di kota 2 itu kan ada tempat modifan ya coba kita modif mobil ini yuk ini kan mantep nih mobilnya nih kalau dimodif ya oke ya kalau kagak salah ada di dekat situ tuh tempat modifan ya ada di atas ini oke nah disini kalau gak salah ya nah ini nih transvender coba kita masuk apakah bisa dan ternyata kagak bisa coy aduh buset kok ada ini sih lah ini kan mobil langka coy kok bisa berclearan disini woy woy ini mobil terlarang nih ngapain lu bawa-bawa kesini woy coba deh gue pengen ambil deh tapi kok yang ini yang punyanya pemadam ya bukannya tentara coy yang punyanya coy yang bawanya enggak aduh aduh kok malah ditarik dong woy sabar bang lu mau ribut bang lu mau ribut gue punya senjata nih sabar dong ayo lu mau ribut mantap oke disini kan ada air pancurannya apakah bisa oh ternyata bisa coy buat pancuran coy woy bisa nih buat disengi-sengin orang woy ada tram coy dan tramnya ini tetep aja kagak ada pengemudinya ya kayak di gtsan andres biasa waduh oke dan yang menariknya lagi kalau kalian dilihat di map itu itu kayak ada gambar cincin gini coy coba deh gue kesini dulu ya ini ada misi atau apa ya ini ya atau ini tanda stasiun kali ya iya deh ini kayaknya stasiun deh kagak ada yang spesial oke gue pengen coba deh ini kan ada kereta ya coba kita naik kereta ini ini mah kereta di gts3 kok bisa ada disini dah pocak gaming coy oke keretanya udah berhenti dan gue pengen masuk ke dalam aduh kok malah mancet sih jeng ngapain dah ntar gimana cara masuknya coy aduh bang 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 ah yah yah malah mati kelindes mobil bayangkan day 2 oke guys tadi kan gue itu mati ya di kota sanfiro nah yang ngeselinya lagi gue itu malah ke sponder di los santos gitu aduh ini jauh lagi nih buat ke sanfiro nya padahal gue pengen ngesplore 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 di sono ya ada apa aja gitu dan disini mumpung gue liat nih kalau kalian liat di peta sini bentar kah nah disini juga ada tanda cincin tapi ini kayaknya ini ya stasiun gitu dan gue pengen coba nih kalau kita kesini dan kita naik kereta apakah kita bisa langsung ke sanfiro karena gue males gitu coy udah pakai mobil tuh lama ke kota sanfiro nya kita coba liat di stasiun bawah tanah ini apa ada orang oke kebetulan banget nih ada ini kereta datang sabar nih gue pilih yang mana ya yang ini deh kayaknya nih oke ini ada nenek cepet dong kebuka dong nah nah ini gue bingung nih gimana cara masuknya coy cara masuknya gimana nek lu tau gak nek tutorialnya nek gimana masuknya ya aduh 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 mungkin kita harus jadi supirnya kali tapi ini gak ada gak ada supirnya ini kayaknya ini ya kayak kereta jalan sendiri gitu otomatis ini gue masih bingung coy ini gimana cara naiknya ya oh mungkin gue oh iya gue mungkin gini aja kali ya gak usah masuk ke dalam coy kita naik bank kayak begini aja gak usah bayar tunggu sampai keretanya itu jalan ya bentar bentar kita coba di belakangnya aja deh jangan di samping-sampingnya coy di belakang sini aduh aduh no banyak yang belur aduh oke kita ke percobaan kedua tapi ini abang-abang kenapa ada di rel kereta bang ngawas bang aduh aduh buset-buset buset coy ditabrak waduh sadis juga ya oke sekarang kita gak boleh siasain ini apa namanya kesempatan ini bentar bentar gimana caranya nah oke kita bakal naik bank begini sampai ke kota San Fiero ya kita bakal nunggu coy oke gue masih menunggu nih si abang-abangnya jalan eh tapi kan ini gak ada abang-abang ini kereta otomatis jalan coy lah ya kagak bisa coy bentar bentar aduh ya 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 ternyata kagak bisa guys naik ke atas itu guys no terpaksa si Jay harus jalan coy harus naik mobil coy no eh eh ya ya aduh jatuh ke air ya gimana dong coy masa gue harus berenang ke kota San Fiero waduh eh bentar itu oke oh iya disini ada tangga coy apakah kita bisa naik tangga ya di mode GTA 4 ini pusat ambulan jatuh gaming kok bisa jatuh ini ambulan ya oke sekarang kita akan coba nih pembuktian apakah si Jay bisa menaiki tangga coy kelemahan si Jay itu tangga coy karena dia gak bisa naik tangga ya padahal bisa ngebunuh orang tapi kagak bisa naik tangga oke sekarang kita buktikan apakah si Jay bisa naik tangga dan ya masih belum bisa juga waduh si Jay kamu gempel banget si Jay tangga aja gak bisa dinaikin terus gimana dong ya terus sekali lagi deh bentar emang gak bisa coy kagak bisa bro bentar kayaknya gue tadi main gangbong nah akhirnya bisa juga ya yeay akhirnya si Jay bisa menaiki tangga guys sepanjang hidup si Jay kagak bisa naik tangga bro sepanjang game ya kagak bisa naik tangga dia oke ini mumpung ada mobil bagus nih ya ini keren banget nih mobilnya tapi udah penyok lagi gak apa-apa deh kita ambil aja deh keluar bang keluar bang keluar bang kita pengen ngexplore-ngexplore lagi kota San Vero ya seperti apa sih yang bisa kita lakukan disini coy oke coy disini ada yang mau gue tunjukin ke kalian kalau di kota San Vero itu ada tiga ikon nih ini yang pertama ini gambar tengkorak gitu terus yang kedua ini kayak gambar orang ya kalau gue liatnya ini kayak gambar orang terus yang ketiga itu yang stasiun tadi nah gue penasaran ya sama gambar orang ini apa sih coba ya kita pergi ke sono apa ini ada misi mungkin ada kayak sesuatu yang menarik mungkin oh oh gue tau ini mah ini ya menara yang tinggi itu yang buat terjun gitulah di kota San Vero ternyata ada ini juga ya ada ikonnya juga coba deh kita masuk yuk ke dalam sini yuk waduh ternyata kagak bisa coy buset gelap begini doang ya ini gimana cara masuk ke atasnya ya coba kita lihat dulu sekelilingnya mungkin ada sesuatu disini mana ya oh ini nih ada nih ya ternyata ada ada blip merahnya disini coy dan kita oke ternyata bener ini kayak biasanya sih ada di atas begini dan gue kagak mau terjun ah gue kagak mau terjun takutnya ini lagi nanti aduh ini gimana cara turunnya ya ya aduh harus terjun ini macam no no CJ no aaa aduh waduh buset CJ aduh ya aduh mati nah malesnya kalau udah mati gini kita itu teleportnya nih di kota Los Santos coy nih tuh kan malah disini coba ih gak jelas banget ya padahal di kota San Vero itu ada rumah sakit loh CJ ngapa ngapain ke toko pizza CJ oke guys gue udah nyampe lagi di kota San Vero dan sekarang kita akan pergi ke gambar tangkorak nah ini gambar tangkorak ini cuman klubnya Jiji lah kalian tau lah ya tapi ini yang menariknya ini pintunya gak ada coy pintunya kemana ini bentar oh ini pintunya nih buset kok pintunya pindah ya oke coba kita masuk dan waduh ternyata disini ada interiornya coy apakah ada orang disini waduh kagak ada orang coy coba kita tembak tembak kayak kagak ada orang yang teriak-teriak sih di atas juga kayaknya kagak ada coy ya ini sepi banget lah ya tuh kagak ada siapa-siapa disini dan disini botolnya buset cuman gambar begini doang coy botolnya cuman gambar doang oke lah kita akan pergi dan gue sekarang pengen ke Las Venturas mungkin ya eh tapi sebelum kita ke Las Venturas kita coba yuk ke area 69 yuk oke teman-teman sebelum kita ke area 69 kita kesini dulu yuk ke apa namanya nih bangkai pesawat ya tempat bangkai pesawat atau fair dan meadows ya bener itu apakah disini ada pesawatnya coba kita liat yuk oke apakah ada pesawat dan jawabannya oh ada oke jawabannya ada coy aduh gue pengen naik pesawat tapi kan pengen ke area 69 yuk sebentar coba deh kita gak apa-apa deh kita ambil satu aja ambil ini kali ya ini paling enak bro aduh ya bisa gak nih jenjen gak bisa lagi coy aduh oke bisa gak oke ternyata bisa teman-teman kita bisa menaiki pesawat jadi nanti kita coba pengen ke area 69 ini gimana cara ini gimana cara nendarain dah oke guys kita udah sampai di area 69 tapi entah kenapa ini rame banget nih padahal ini area terlarang coy malah ini jadikan tempat wisata bayangkan oke nah disini ada pintunya ih muat coy kok muat ya gak perasaan kalau yang biasa kagak muat ya oke dan disini kita bisa lihat kalau gue masuk ke dalam kita kagak kena bintang apapun coy gak kena bintang 6 ya coba kalau kita masuk ke dalamnya bisa gak nih ya aduh dulu bentar-bentar ini kebuka coy ininya kebuka nih kalau kita lihat ininya kebuka ya tuh gue pengen jatuh ke bawah cuma nanti takutnya mati gitu ya coba kalau lewat sini deh ini bisa dibuka gak sih oh gak bisa coy berarti emang salah satu caranya cuma ini doang nih ya nih yang gerbang ini cuma gue gak usah dah takutnya mati nanti ngulang lagi kalau santos males bro oh ini ada tempat nih ternyata kebuka coy oke disini ternyata kebuka pintunya dan kalau kita masuk ke dalam sini oke lantainya solid ya kalau kita lihat ini kenapa barangnya hitam semua disini ya aduh yaudahlah gak usah kita explore lah ya udah biasa lah ini gak ada yang berubah juga sih sebenarnya area 69 ini jadi sekarang gue pengen pergi ke Las Venturas mungkin kita akan ke kasinonya Woozie mungkin oke oke sebentar lagi kita akan sampai di kasinonya Woozie nah lihat ini dia aduh si J mental lagi ketabrak tiang bayangkan oke disini gak ada saveannya ya gak ada buat nge save gitu apakah kita bisa masuk ke dalam oke dan bisa oke dalamnya ini kayaknya biasa aja apakah kita bisa ini ya main judi disini tapi ini sepi banget buset dah ini udah kayak tempat ini coy rumah angker ya sepi banget bro ntar ini gimana cara ininya ya oke ternyata kagak bisa lagi lain juga gak ada mbak-mbaknya sih sebenarnya udah coba kita keluar dan sebenarnya temen-temen di Las Venturas ini ada dua ikon kasino nih ada kasinonya si salvator juga ya kasino kaligulas lah what kok kok ada taksi disini dah ini apaan sih gak jelas banget dah oke yaudahlah kita akan pergi ke kasino kaligulas kali ya nasib ini dia kasino kaligulas coba kita masuk yuk apa ada orang disini kalau di kasinonya wuzie kagak ada orang dan ternyata kaligulas juga kagak ada orang yap bener tuh ya kagak ada orang disini sepi banget ya orang kita tembak-tembak aja deh kita udah kita api-apiin wilayah kaligulas ini coy yaudahlah kita udah selesai nge-review mode GTA San Andreas versi GTA 4 kalau kalian mau download kalian bisa download di link deskripsi tapi ingat ini adalah GTA 4 yang di mode jadi GTA San Andreas bukan GTA San Andreas yang di mode jadi GTA 4 oke yaudahlah jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah wii